Habib bukan orang Evo. Jelaskan, NU bukan milik Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak kenal dengan K.I. Haji Mubarok? Beliau adalah Ketua Tanvidiah PCNU Wologiri. Bagaimana ketegasan beliau dalam mengelola PCNU Wologiri sebagai bagian pelaksana program dari organisasi NU di Wologiri tentunya. Beliau mengintrupsikan kepada seluruh kader NU, Banom, dan yang lainnya untuk tidak mengundang Habib. Tetapi kemarin ternyata kecebolan seorang NU Kibin karena ketidaktahuan. Nah, berikut kata-kata dari C.I. Haji Mubarok, Ketua Tanvidiah PCNU Wologiri yang terkenal tegas dan luar biasa. Dan ini patut kita beri apresiasi, beri aplos bahwa beliau itu berani. Beliau berkata, Habib bukan orang NU. Jelas kan? NU bukan milik Habib. Jadi jelas. Habib itu bukan NU. Kalau ada orang yang mengatakan Habib itu bagian NU itu salah. Kalau yang mengakui keberadaan Habib kurang NU, ya. Tapi kalau mengatakan Habib, NU itu salah. Jadi Habib itu bukan NU. Dan NU itu bukan milik Habib. Dan otomatis NU itu bukan milik Habib. Jadi mereka tidak bisa berbuat semaunya sendiri dengan NU. Tidak punya, tidak memiliki. Karena Habib organisasinya Robitoh Alawiyah. Kita organisasinya Nahbatul Ulama. Rumahnya saja beda. Organisasinya kan beda. Kalau Habib itu MDRA. Maktab Daimir Robitoh Alawiyah. Nah kalau kita Nahbatul Ulama kan gitu dong. Karena Habib bukan orang NU. Maka Habib di setiap dakwahnya tak pernah melakukan penguatan pada organisasi NU. Tapi justru banyak sekali oknum Habib yang melakukan peleman-peleman pada NU. Nah ini fakta. Fakta. Makanya KMU Baruk berani mengatakan bahwa Habib itu bukan NU. Buktinya apa? Nilatnya apa? Kan gitu dong. Dalilnya apa? Kalau orang-orang Wahabi Salafi mengatakan seperti itu. Ya dalilnya itu. Habib itu setiap ceramah itu pasti tidak menguatkan NU. Alu setiap ceramah itu tidak menguatkan NU. Kebanyakan yang gembosi NU. Termasuk banon-banonnya di gembosi. Kita tentunya ingat peristiwa pembakaran bendera Liwak dan Royan digarut oleh sahabat Banser. Wah bulinya itu luar biasa. Dari kelompok mereka bahkan ada aksi demo. Aksi bila kalimah Tauhid kan gitu. Wah luar biasa. Belum lagi sahabat-sahabat Banser yang menjaga gerija. Dibuli lagi. Digembosi lagi. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Ketua RA-nya turun langsung. Langsung yang di-TO itu, di-target oleh Ketua RA itu ya. Yakut itu. Ghost man itu. Suruh gentleman untuk mengakui kesalahan. Kesalahan yang seperti apa kan. Buang dia sendiri pada saat sebagai ketua pada saat ada masalah di para kabib diam seribu bahasa. Kamu itu yang tidak gentle itu kan gitu. Karena habib bukan orang NO, maka habib tidak pernah mau membesarkan NO. Tapi justru sering para oknum habib mencari nama besar di NO. Pintas, sholawatan, sasarannya adalah jamaah, jamaah, NO. Terus lagi ngilat atau dalilnya kalau menurut Wadi Salafi. Habib itu bukan karena, eh bukan NO. Makanya habib itu tidak mau membesarkan NO. Kalau bisa NO itu dikerdilkan saja, digurunkan saja. Nah, justru kalau kita telusuri, kalau kita cermati, Habib itu numpang tenar di NO. Lewat ikut majelis sholawatan-sholawatan. Terus menguasai. Banyak loh. Sekarang itu majelis sholawatan itu menjamur terus tumbuh-subur. Pengikutnya banyak. Pengikutnya siapa? Dulu itu pengikut para kiai kampung yang aktif misi pengajian itu. Nah, sekarang itu kan direbut, kalau istilah kerennya itu seperti itu, direbut. Digenerasi supaya mengikuti sholawatnya para habib, kan begitu. Gara-gara di stamp ini, muhibin itu mereka jadi, wah oke, siap berangkat otw, kan begitu. Nah, ini loh. Karena habib bukan orang NO, maka habib jarang sekali mau menghidupi NO. Tapi justru lebih sering para oknum habib mencari kehidupan di NO. Dan alasan selanjutnya, ngilat yang selanjutnya, kenapa habib itu bukan NO. Ya, jarang sekali mau menghidupi NO. Justru kalau kita objektif, mereka itu mencari hidup di NO. Nah, bagaimana mereka ikut jam ya NO, ikut penentan, belum mencari hidup. Biar fan-nya banyak, terus pendukungnya banyak. Dan pada saat banyak, mereka bikin majlis sendiri. Majlis dikir atau majlis sholawat, namun begitu. Nanti bikin grup B.A. Salah satu jamaah Anda berangkat, langsung ditegur. Kenapa Anda tidak berangkat? Apa sudah merasa pintar? Wah, itu pesan singkat pertamanya seperti itu. Lama-kelamaan, kalau jamaahnya sudah meludak ribuan, pesannya ekstrim. Kenapa inti tidak berangkat? Apa bosan hidup? Wah, kan begitu. Ngeri kan? Manusia akan-akan masuk sekolah itu harus isi absensi. Tidak berangkat alpah, atau izin, atau sakit. Nah, ini ibadah. Ibadah. Yang tujuan dari inti dari ibadah ini, kita tak korup ilah Allah. Kan mendekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh. Wah, kenapa harus dipaksa-paksa begitu, terus diindividasi begitu. Ini kan lucu. Nah, itulah beberapa statement dari Ketua PCNO Wono Giri. Yai Haji Mubarak, Ketua Tanfitya, PCNO Wono Giri. Yang terkenal tegas, luar biasa. Mudah-mudahan menginpirasi, terus menyadarkan kita semua. Untuk membedakannya kan sederhana dan mudah. Bahwa Habib itu bukan NO. Dan NO bukan milik aku. Tidak ada istilah kewahlat, atau bagaimana. Tidak. Tidak ada. Jelaskan. Terima kasih. Tetap. NKRI Harga Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.